Hai Sumpah Timbastor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas Holochain dan tokennya HOT Ini adalah situs resminya dan kita akan bahas sekilas mengenai apa itu si Holochain Pada dasarnya Holochain itu mengklaim bahwa dia adalah upgrade dari blockchain Nah bedanya apa? Jadi gini, blockchain itu sendiri adalah upgrade dari centralized server Jadi ada centralized server, yaitu server aplikasi atau server keuangan yang digunakan pada saat ini Seperti server bank atau server aplikasi itu terpusat pada satu server saja Lalu ada decentralized server, yaitu blockchain, di mana servernya itu terbagi dalam banyak sekali komputer Bisa sampai ribuan atau bahkan jutaan komputer ya Contohnya saja adalah Bitcoin Jadi kalau minernya Bitcoin itu ada sampai sebutlah 1 juta Maka pada setiap transaksi yang terjadi dalam blockchainnya Bitcoin 1 juta komputer yang menjadi minernya Bitcoin itu harus memvalidasi setiap transaksi yang ada di dunia ini Ada satu permasalahannya yaitu kurang scalable Yaitu membutuhkan waktu transaksi yang lebih lama Karena bayangin saja jika ada satu saja transaksi Maka seluruh komputer di dunia akan harus memvalidasi transaksi ini Tentunya akan membutuhkan waktu dan juga biaya yang tidak murah Oleh sebab itu Bitcoin dipermasalahkan memiliki masalah berupa sumber daya listrik yang sangat besar ya Karena semua harus memvalidasi satu transaksi Nah disinilah Holochains mencoba untuk memperbaiki permasalahan dari blockchain Dengan memperkenalkan agent server Yaitu semacam mini blockchain Dimana jika ada satu transaksi itu tidak harus divalidasi oleh semua komputer yang terhubung dalam jaringannya Holochains Tapi hanya divalidasi oleh agentnya saja Yaitu beberapa peer komputer yang jumlahnya jauh lebih sedikit Ini yang membuat waktu transaksi jauh lebih cepat, lebih sky label, dan juga jauh lebih murah Nah masing-masing dari agent ini juga terhubung ke agent-agent yang lain Meskipun setiap agent itu tidak harus bergantung kepada agent yang lain ya Karena setiap agent bersifat independen Itulah yang membuat Holochains berbeda Jadi Holochains itu semacam desentralnya desentral Itu yang membuat Holochains itu lebih maju, lebih revolusioner, lebih cepat, dan lebih murah Itu gambaran besar dari Holochains Sekarang kita lihat menurut situs resmi, apalagi yang ditawarkan Secure resilient yaitu lebih aman Sebenarnya kalau dibilang aman, bisa iya bisa enggak ya Karena kalau aman jauh lebih aman Bitcoin Karena setiap transaksi harus divalidasi oleh seluruh komputer yang ada di dunia yang terhubung dalam jaringan Bitcoin Tapi sebenarnya juga bukan berarti tidak aman Karena tetap saja terdiri dari komputer yang cukup banyak ya Yang pasti lebih resilient atau lebih elastis, lebih murah Tanpa server atau blockchain, iya karena server itu sentral, blockchain itu desentral Dan ini desentralnya desentral Nah, cara kerjanya gini Misal, Sumpah Investor adalah seorang developer yang membuat aplikasi Kemudian akan men-share public data kepada random set of peers Nah, ini yang disebut agent tadi Agent itu terdiri dari random set of peers Jadi beberapa peers komputer ya, bukan semua komputer yang tergabung dalam jaringan Holochain Tapi hanya random set atau beberapa peers yang random Inilah yang diperlukan untuk memvalidasi setiap transaksi atau setiap hal yang terjadi dalam aplikasi Dan tentu saja jika ada data yang invalid juga akan ketahuan Karena yang memvalidasi juga tetap bukan hanya satu komputer saja atau satu peers saja ya Jadi semacam mini blockchain yang lebih efisien dari blockchain yang sudah ada Nah, menurut situs resminya Holochain itu diklaim sudah memiliki lebih dari seribu developer Meskipun jumlah ini juga masih terbilang belum banyak ya dibandingkan dengan developer yang ada di platformnya Ethereum Dan juga ada 28 ribu lebih community Nah, ini baru cukup banyak Dan ada lebih dari 454 Kalau data ini ternyata valid Itu artinya sudah cukup membuktikan bahwa Holochain itu adalah platform yang work Atau platform yang bekerja Itu adalah berita yang sangat bagus ya Jika sobat investor yakin dengan masyarakat dari Holochain Memang secara di atas kertas Proyek yang dikembangkan oleh Holochain itu sangat revolusioner Karena membuat blockchain itu selangkah lebih maju lagi Yaitu lebih advance lagi daripada blockchain Yang mana blockchain itu sendiri sudah lebih advance dari centralized server Itu menurut saya luar biasa ya Next, kita lihat teknisnya Menurut situs CoinMarketCap Nah, token hard ini sendiri Sekarang berada di peringkat ke-64 Menurut situs CoinMarketCap Dan peringkat yang di bawah 100 itu berarti sudah cukup besar Dan cukup dikenal oleh para crypto antusias di seluruh dunia ya Dan itu bagus Artinya resiko dari fraud atau scam itu jauh lebih kecil Di bandingan dengan coin-coin yang peringkatnya masih di atas 100 Atau bahkan sampai ribuan itu hati-hati ya Bisa jadi itu scam Token hard sekarang diperdagangkan di harga 117,81 rupiah Atau turun sebesar 4,30% di satu hari terakhir ya Dengan kapitalisasi pasarnya cukup besar Yaitu 20,3 triliun menurut mata uang rupiah Dan menurut dolar itu kapitalisasi pasarnya adalah Sebesar 1,4 miliar dolar Itu cukup besar ya Kapitalisasi pasar yang di atas 1 miliar dolar Sudah cukup besar Dan Holochain itu sendiri Sekarang sudah turun dari titik tertingginya Sebanyak 74,13% Wow sangat dalam sekali penurunan dari Holochain ya Dan sempat mencapai harga 449 Di harga titik tertingginya Sekarang harganya 118 Kebayangkan penurunannya sudah sangat banyak Yang artinya jika sobat investor yakin dengan masa depan dari Holochain Dan ingin menghold Holochain untuk jangka waktu yang lama Minimal 1 tahun Maka sekarang saja sudah merupakan waktu yang sangat baik Untuk mulai membeli Holochain Supply yang beredar sekarang Ada sebanyak 172 miliar hot Dengan supply totalnya 177 miliar hot Jadi jumlahnya cukup banyak ya Karena sampai di angka miliaran Next kita lihat di situsnya Coitgeco Dalam 1 hari terakhir Tokon hot turun sebesar 3,2% Dalam 7 hari terakhir turun sebesar 2,3% Nah dalam 14 hari terakhir itu sempat naik sebesar 8,4% Tapi dalam 30 hari terakhir masih turun sebesar 43,9% Tapi dalam 1 tahun terakhir ternyata masih naik sangat tinggi sampai 1166% Ini juga membuktikan ya jika sobat investor ingin kemungkinan cuannya lebih besar Maka holdlah Holochain untuk jangka waktu yang lama Jika para holder-holder baru yang masih di bawah 2 bulan atau baru 1 bulan Tentunya masih nyangkut ya bahkan sampai 43% Tapi para holder yang sudah lama lebih dari 1 tahun masih tersenyum-senyum santai saja Karena masih cuan 1000% Maka holder selalu mempunyai potensi keuntungan yang lebih besar ya Tentunya jika koinnya adalah koin yang bagus Nah setelah lihat pergerakan harganya di situsnya Tokocrypto Kita lihat dulu menurut chart harian Kita ganti hari, kita buka legendanya Dan kita perbesar Ya ini adalah chart harian token hot Dan terlihat jelas ya sekarang fasenya sebenarnya secara garis besar masih beris Ini sejak tanggal 5 April ya Kemudian terus turun Sempat naik sedikit Di sekitar tanggal 27 April Kemudian turun lagi Nah ini sempat fasenya rebound sebentar Di tanggal 24 Mei sampai 26 Mei Tapi kembali turun dan sekarang di fase sideways Tapi secara overall Trendnya masih beris menurut chart harian Kalau untuk trading jangka pendek yang di bawah 2 bulan Menurut saya sekarang adalah waktu yang masih kurang tepat ya Atau masih tricky karena trendnya masih sangat beris Tapi jika sobat investor yakin dengan Holochains Dan bisa menghold Holochains selama lebih dari 1 tahun Maka sekarang adalah waktu yang sudah cukup bagus Untuk mulai membeli token Holochains Next kita lihat Menurut chart per jam agar lebih akurat Nah ternyata menurut chart per jam itu trendnya masih sangat beris Garis MA5 yang warna oranye ini Masih berada di bawah garis MA30 Yang artinya masih fase beris dan bahkan masih dalam death cross ya Death cross itu adalah saat dimana garis MA5 itu menukik ke bawah Menembus batas garis MA30 Seperti ini itu namanya death cross Dan kemungkinan untuk turun kembali itu masih sangat besar Jadi sekarang hati-hati sekali bagi yang ingin masuk dalam jangka pendek Atau trader-trader yang mengharapkan keuntungan dalam waktu singkat Menurut saya sekarang adalah saat yang sangat tidak tepat Karena trendnya masih sangat beris ya Sangat turun sekali Maka menurut saya hati-hati sekali bagi yang ingin masuk untuk jangka pendek Nah jika sebuah investor ingin saya nanti mengupdate waktu yang tepat untuk membeli Holochain Silahkan tuliskan di kolom komentar ya Jika banyak request tentang kapan waktu yang tepat untuk membeli Holochain Mungkin saya akan update di video selanjutnya di segmen crypto update Oke itu saja pendapat saya mengenai Holochain ya Secara overall ini adalah proyek yang sangat bagus Dan jika ternyata proyek ini berkembang terus Maka ini akan menjadi sebuah revolusi terbaru dari platformnya blockchain Ini tentunya akan membuat dunia crypto menjadi semakin maju Bagaimana pendapat kalian tentang Holochain? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar Klik like dan share jika kalian menyukai video ini Atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini Dan bagi yang memiliki request crypto apa yang ingin dibahas selanjutnya Tuliskan juga di kolom komentar Dan bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya Nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Slaminvest Dan semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya Tetap kalian lakukan pemelitian sendiri secara menyeluruh sebelum kalian memutuskan Untuk melakukan tindakan finansial apapun Oke cukup sekian saja video kita kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Investasi